Intro Ya pemirsa kembali bersama saya Muti Elfrida di Basnas TV Untuk meningkatkan omset dan penguatan para pelaku UMKM sektor kuliner yang terpuruk di masa pandemi Basnas memproduksi paket makanan yang dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui program Dapur Kuliner Nusantara Berikut informasi selengkapnya Salah satunya dilakukan di Belora, Jawa Tengah pada 2 dan 3 Desember lalu Basnas memproduksi 2.000 porsi hidangan kepada 2.000 penerima manfaat yang tersebar di 5 pondok pesantren Penerima manfaat dalam program ini meliputi pasien isoman, tenaga kesehatan, masyarakat rentan, para santri pondok pesantren dan masyarakat lainnya yang terdampak pandemi Melalui program Dapur Kuliner Nusantara, Basnas berupaya membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di berbagai wilayah Sekaligus menciptakan iklim berbagi di lingkungan masyarakat Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini Ikuti terus berita lainnya hanya di Basnas TV Saya Muti Elfrida dan sekenap kuliah yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum Wr. Wb